Oke Gadgeteers, di tangan kita sekarang ada dua handphone Yang merepresentasikan dua kubu yang berbeda di dunia per-handphone-an Apa itu? Nah ini nih, Samsung Note 9 dan iPhone XS Max Kenapa kita berdua mau meng-compare ini? Karena kedua handphone ini udah bisa merepresentasikan ya Ya karena kan kedua ini emang handphone flagship yang paling premium yang ada di pasaran saat ini Satu Android, satu iOS Ya emang dari dulu-dulu kan udah Apple dan Samsung udah gontok-gontokan Iya jadi secara brand ya, secara brand juga udah bersaing ya Dari dua handphone super premium ini, kira-kira yang mana yang Gadgeteers patut pertimbangkan untuk beli? Tapi kita nggak mau ngebahas soal Android versus iOS ya? Iya betul, ini di luar itu semua iPhone XS Note 9, yang mana? Secara desain, build quality dan material dua hape ini nggak usah diraguin lagi Boleh dibilang, keduanya adalah yang terbaik alias best of the best Tapi kalau bahas soal premium dan disuruh pilih salah satu Kami bakalan ngasih poin lebih buat iPhone XS Max Ketika kalian pegang di tangan keduanya tanpa case Feel iPhone tuh lebih berasa solid dan mantep gitu Namanya juga phablet Handling satu tangan ya susah Tapi kalau mentok-mentok harus pakai satu tangan Note 9 lebih enak Karena lebih memanjang dan ramping Kalau iPhone XS Max lebih ngelebar Digengem ya nggak nyaman Pakai lama-lama satu tangan pegel banget kelingking nahannya Mungkin udah bukan rahasia lagi Kalau urusan fitur ya iPhone udah pasti ketinggalan jauh Dual SIM support di luar area China masih sebatas eSIM Dan Indonesia belum bisa support eSIM Gak bisa expand memory card juga Dan lebih parahnya lagi Kita pasti semua udah tau Gak ada headphone jack Tapi Masa dongle-nya juga gak dikasih sih tahun ini Pelit to the max Gak pantas Si Kumar kalau ngecek saldo eTOL harus pakai Android Tau sendiri NFC Apple kan ke-lock buat ekosistemnya aja Sebaliknya di Note 9 Kanan oke, kiri oke Ngomongin face recognition system Face ID memang yang terbaik Tapi tanpa fingerprint Tentunya fleksibilitas jauh berkurang Dan dikit-dikit harus angkat HP Dan mensejajarkan HP dengan wajah Sedangkan Note 9 Iris scannernya gak fleksibel Dan face unlocknya gak aman Tapi karena masih punya fingerprint Unlock HP jauh lebih fleksibel Soal speaker keduanya 11-12 lah Kalau nomor 1 Razer Nomor 2 LG G7 Nomor 3-nya ada Note 9 dan iPhone XS Tapi gue merasa 10S bassnya lebih berasa ketimbang Note 9 Dan lebih ngerata sebaran suaranya Btw, dua-duanya sekarang udah support stereo audio recording Ngomongin Note gak mungkin gak bahas S-Pen Ya, walaupun bukan untuk semua orang Tapi keberadaannya memberikan opsi dan nilai lebih Haa, nih AR Emoji vs Mimoji Pada main gak gimmick yang satu ini? Kalau main, singkat cerita Mimoji iPhone jauh lebih menarik ketimbang AR Emoji Samsung Tentunya karena true depth camera yang ada di iPhone Display kita udah sama-sama tau lah Nah, dua-duanya display terbaik smartphone saat ini Dan sama-sama OLED buatan Samsung Terlepas dari color calibration Atau color science-nya yang memang Apple yang desain sendiri Walaupun display mate bilang layar iPhone XS adalah Layar smartphone terbaik Tapi entah kenapa gue lebih suka layar Note 9 yang kayaknya lebih kece deh Entah karena desain edge-nya yang futuristik Atau memang lebih vibrant aja Terus, si Note kan bisa mentok ke QHD dan punya EOD pula Walaupun sebenernya itu ada efek ke baterai juga Display sepertinya kita bakalan kasih poin lebih buat Samsung Ukurannya sendiri beda 0,1 inch Ya, gak ngaruh-ngaruh amat Dan under direct sunlight sama-sama bagus dan gak ada masalah Latency dua-duanya sama-sama baik Tapi kalau kalian super detail Bisa lo dibedain Di iPhone kayak ada sedikit matah di gerakan pertama Tapi untuk day-to-day usage dan gaming Kalian hampir gak akan bisa notice Unless kalian hardcore FPS gamer Untuk aplikasi-aplikasi ringan kita bisa lihat Mostly Note 9 itu lebih cepat ngelode Sebaliknya untuk aplikasi berat kayak gaming Justru iPhone XS ngebut banget Selain optimization besarnya RAM Sedikit banyak juga menentukan kemampuan multitasking Kita lihat Walaupun memang RAM management Di iPhone XS dengan iOS 12 Sudah lebih baik ketimbang iOS 11 Tapi kalau buka terlalu banyak aplikasi Dan berat pula Tetap aja ada yang close saat di recall Buat ngetes lebih jauh Kami pake game yang namanya Bright Ridge Kenapa kami pake game ini? Soalnya di game ini ada FPS counter yang dedicated Built-in dalam game Dan banyak parameter rendering objeknya yang bisa di custom Kayak mirip-mirip option game di PC lah Ini game berat banget Emang sih ada beberapa efek yang gak available di Note 9 Sebaliknya available di iPhone XS Max Perlu dicatet Saat pengetesan ini kami samain semua settingannya Saat pertama kali mulai game FPS iPhone bisa mencapai 50an Dan perlahan bisa turun sampai 40% Dan akhirnya stabil di sekitar 18-20 fps Sama juga nih Note 9 Stabilnya juga di kisaran 18-20 fps Tapi drop awalnya cuma dari 30 ke 24an Which gak lebih dari 20% Intinya sih indikasi throtting tetep ada Dari kedua HP ini Tapi di iPhone lebih berasa pastinya Apalagi seperti yang kita ketahui dari video Jerry Rick kemarin Kalau sampai dengan iPhone XS sekarang iPhone belum memiliki cooling system yang proper Kalau untuk game-game lain Di kedua handphone sih lancar jaya Gak ada masalah so far Saat kita coba benchmark iPhone XS Max maksimal tembus Rp280.000 Dan Note 9 sekitar Rp260.000 Tapi aneh nih Si Kumar juga sempat bilang Saat pertama dia tes Sempat mencapai Rp340.000 Tapi ketika kita tes bareng Gak pernah tuh nyampe segitu Kenapa ya? Kamera menurut gue improvement ketimbang iPhone X Sangat signifikan Jadi bisa bersaing dengan Note 9 Dan bahkan punya keunggulan di beberapa area Foto-foto daylight dua-duanya sama bagus Tapi Note 9 punya kecenderungan untuk overexpose Apalagi kalau intensitas cahayanya tinggi Dengan adanya Smart HDR Dynamic range dan exposure iPhone XS itu juara banget Sebaliknya Note 9 masih punya PR Kalau kita bicara yang detail Khususnya skin detail Dua-duanya memang bukan yang terbaik Note 9 nose reductionnya agresif Sedangkan iPhone berasa kena smoothing Sehingga ada watercolor effect Mengenai tone warna Yaitu balik lagi selera Tapi kita berdua lebih prefer warnanya iPhone Bokeh di handphone belum ada yang perfect Kalau kena objek-objek yang aneh Note 9 edge detectionnya lebih baik Tapi kalau objek orang iPhone lebih baik Demikian juga exposure dan dynamic range-nya Low light pasti Note punya advantage Untuk capture detail yang lebih banyak Dengan dual aperture-nya Cuma di Note 9 Anehnya kita sering notice ada hue warna-warna kemerahan Kalau di kondisi low light Selfie dua-duanya gak ada yang natural Sama problemnya iPhone juga males banget ya Sekarang jadi begini Tapi kalau disuruh pilih salah satu iPhone masih lebih natural ketimbang Note 9 Dan lagi-lagi exposure dan dynamic range-nya Lebih bagus buat XS Max Video dua-duanya sama-sama baik Sama-sama stabil di 4K Bisa banget diandalin buat videografi Ya handphone udah harga segini Kalau gak stabil ya kelewatan Cuma lagi-lagi exposure dan HDR iPhone lebih baik dan balance Kamera depan iPhone sekarang punya stabilisasi Kayak Note 9 Jadi udah asik nih buat vlogging SOT Note 9 dengan baterai 4000 mAh Kurang lebih 5 jam Dengan catatan EOD nyala dan resolusi QHD Sedangkan iPhone dengan baterai 3174 mAh Bisa dapet SOT 6-7 jam Tanpa optimisasi apapun Toh layar iPhone mentok di 1080 dan gak punya AOD Untuk penggunaan seharian penuh Keduanya pasti gak ada masalah Masalahnya timbul ketika kalian mau quit top up iPhone Iya karena gak dapet fast charger Matre banget ya Masa harus keluarin 1 juta lagi Buat beli set fast charger orinya Lo beli ini handphone harganya berapa? 25 ya 25 juta Iya kan? Sementara beberapa waktu yang lalu Gak lama Kita baru nge-review sebuah handphone yang performanya gila Kameranya bisa dibilang Oke untuk harganya Untuk harganya Dan resmi lagi ya Resmi Harganya itu 1 per 5 nya coy 1 per 5 nya loh Nggak nyampe 5 juta Iya Iya kan? Poco? Pocophone Iya kan? 4,5 juta 25 juta Iya Yang lo dapetin dari sini Apakah 5 kalinya? Yang pasti ini gak 5 kali lebih baik dari Pocophone? Ya enggak kalau menurut gue Iya kita tuh hidup di jaman Ada merek-merek kayak OnePlus Xiaomi Poco Poco Honor Ya Huawei juga sih ya Dan ya pokoknya Banyak banget pilihan Dengan harga yang Sangat jauh Lebih murah Daripada 25 juta Iya Ayo Gadgeteers tau gak Kenapa Company kayak Apple Bisa minta duit ke Gadgeteers ini 25 juta Dan tetap aja Masih ada aja yang beli Banyak lagi Kita gak bisa pungkirin hal itu Iya Iya kan? Ini kuncinya Ketika Perusahaan punya brand value yang begitu besar Dia artinya punya power buat demand Harga sekian tinggi kepada konsumennya FYI Brand Apple itu brand value-nya nomor 1 Di kalangan smartphone maker ya Iya oke Nomor 2 itu adalah Google Ketiga adalah Samsung Nah sekarang Samsung Iya kan? Dia berani set harga di 18 juta Untuk yang 5-12 Buat Note 9-nya Iya kan? Ya kenapa bisa begitu? Ya dia nomor 3-nya Ya mungkin kalau dia di nomor 1 Atau nomor 2 Dia berani ngeset harga lebih mahal Betul Contoh lagi nih Soal brand value Di dunia per handphone-an Kalian tuh kapan sih? Kalian tuh kapan sih mulai melilik Mulai melihat Huawei? Ya itu Sejak di lensa belakangnya ada engineered by Leica Sekarang kalau misalnya Gadgeteers pasti ada yang nyangkal nih Oh enggak lah Itu bukan cuma masalah brand Iya kan? Sekarang gue tanya sama lo Lo Apple user sejak kapan? iPhone user sejak kapan? Dari iPhone pertama? Dari iPhone pertama Sekuluh tahun sih Oke Argumen lo sebagai Ya lo tau lah ketika lo berdebat sama orang Android Ya kan? Argumen basic lo deh Apa aja bilangnya? Standarnya apa? Smooth Stabil OS support Anti crash Anti crash Hardware Hardware quality ya Iya Ini sekarang gue tanya lagi ke lo Semua hal-hal itu memang bener? iOS 11 Itu menurut gue adalah iOS yang paling gak stabil Dalam sejarahnya iPhone Gue punya sahabat gue Main Mobile Legends juga kan Itu Sering banget kayak misalnya Begitu masuk in game Tiba-tiba dia AFK Ilang Lah Gue sampe gue telpon gitu kan Kenapa? Kenapa lo crash iPhone 7 Itu crash mulu Dan itu happen Seminggu itu bisa 3 kali Apa namanya kejadian hal itu Itu ngomong stability Berarti gak stabil kan Hardware quality Iya kan? Hardware quality Durability Apa segala macem Ya kalau namanya Durability Itu semua ya Tergantung lah Lo mau jatohnya gimana Apa lo kebeneran Dapet barang yang defect Itu semua Enggak-enggak selalu Bisa dipatenkan Kalau lo beli produk Apple Lo bakal dapet yang perfect Di lingkungan gue iPhone yang Masuk ke service center Ya lumayan juga Gitu Itu Di brand manapun Akan selalu ada Soal dapet Product defect Atau hardware failure Itu tiba-tiba ada dead pixel Itu akan pasti ada Yang namanya itu production Ya kan Jutaan handphone diproduksi Ya pasti adalah sekian persenya Yang rusak Terus kayak misalnya smoothness Habis itu Ya hal-hal yang berhubungan dengan smooth lah Gue kan Selain iOS user Gue kan top pake juga Handphone-handphone Android yang lain Ya kan Kayak say OnePlus Misalnya OnePlus 6 Google Pixel Ya Google Pixel Dan menurut gue say OnePlus lah OnePlus itu menurut gue ya Masih lebih smooth daripada Ini overall Untuk di Day-to-day usage Buat user interface Dan segala macemnya Jadi argumen-argumen Standar tadi Sebenernya Itu udah outdated ya Sebenernya ya Itu outdated Tapi ya lagi-lagi Balik lagi ke brand Apple brand image Sudah segitu Gilanya Sehingga ya tadi Argumen tadi tetap dipake Walaupun in reality Sebenernya udah gak gitu Iya gak sih Terus Samsung sendiri gimana? Kalau Samsung Dia ke-3 ya Di bawah Google Iya kan? Dia bisa komen 13,5 juta yang 128 17 juta yang 5,12 Terus Apa dia yang paling smooth? Apa dia yang kameranya paling bagus? Ini paling mahal Oke Tapi kalau ditanya Dia benar-benar terbaik Di segala sisi Gue bisa bilang gak Kamera ada yang lebih bagus Performa? Performa Banyak yang lebih bagus Iya kan? Fitur Oke Fitur gue ngakuin Note 9 emang paling banyak Paling lengkap Paling lengkap adalah di Note 9 Smoothness Mali-tasking Banyak yang lebih bagus itu Iya kan? Dua merek ini Samsung and Apple Tahun ini tuh banyak banget kalah Sama brand-brand lain Yang relatif Belum sebesar mereka Iya kan? Itu banyak kalah inovasi Layar yang bener-bener Full bezel-less Iya kan? Gak pake notch Gak pake apa Bener-bener full bezel-less Tau kan apa kan? In display fingerprint sensor Misalnya ada sebuah brand Yang gak sebesar Apple dan Samsung Dia bikin Sebuah handphone yang Wah Taruh lah Konyol-konyolnya Bisa bikin Handphone yang bisa terbang Atau handphone yang kameranya Sepuluh Atau apa gitu Dan Mungkin gak brand itu Say minta ke Gadgeteers 20 juta Buat bayar Mereka mungkin minta Tapi kita gak akan Selah bayar Betul Ya lagi-lagi itu balik Ujung-ujungnya ke Brand value tadi Terus Ngaruhnya brand value itu Ke kita apa Sebagai konsumen? Ngaruhnya ke kita itu Gak bisa disentuh Gak bisa dipegang Intangible Intangible Ya kan? Ya itu adalah Prestige Bro Ketika Gadgeteers beli 25 juta Ya itu tadi Gadgeteers Megangnya pede Loh Ya kan? Itu plus gak? Salah satu poin plus ya Poin plus kan? Lo bisa membandingkan itu Dengan smoothness Kamera bagus Apa segala macem Gak bisa dibandingin Kita bener-bener ngerasa Kece Lihat bener dong Lo ngerasa kece Itu Itu suatu hal yang Gak bisa dimilai men Selain Prestige Ya brand juga Selalu soal Trust Betul Ketika kita membeli Sebuah handphone Dengan brand tertentu Let's say Apple Ya Gue yakin lah Pembeli-pembeli Apple Yakin banget Akan produk ini Oke deh Gue gak apa-apa Gue bayar 20 juta Gue percaya Ini handphone Bagus Prestige Trust Ya kan security Intangible Things lah ya Itu hal-hal yang Intangible yang tidak bisa Kita pegang Itu dan juga Itu hal-hal yang Gak bisa sembarangan Kita nilai Pada intinya Ya dengan adanya Handphone N1 Seperti OnePlus Poco Xiaomi Honor Ya Kita tetap berharap Bahwa Brand-brand super premium Ini mereka akan Ya Reconsider Buat Adjust harga mereka Tapi lagi-lagi Ujung-ujungnya Market Atau pasar lah Yang menentukan Ketika mereka Keluarin handphone Dengan harga 1000 dolar Kalau kalian makan Handphone-nya Ya tahun depan Mereka rilis Harga 1200 dolar Iya Akan selalu begitu Tapi ketika mereka Keluarin handphone 1000 dolar Dan Ternyata Pembelinya Peminatnya semakin turun Semakin turun Dan orang Akhirnya beralih Ke brand-brand lain Yang menjual handphone Dengan harga lebih Make sense Ibaratnya ya Ya Mereka pasti Gak mungkin lah Mereka akan bertahan Di angkasi gitu Mereka akan pelan-pelan Adjust Dengan Kemampuan dan permintaan Pasan Oke Jadi intinya Gimana nih Samsung Galaxy Note 9 Or iPhone X X Max Gue rasa kita berdua Setuju lah Ini di luar Lagi-lagi Di luar preferensi OS OS Kita gak bicara OS ya Untuk urusan price Versus value Di antara keduanya itu Yang harganya paling layak Itu adalah Note 9 Kalau kalian mengguna iPhone 8 Atau iPhone 8 ke bawah Ketika kalian upgrade ke iPhone XS Atau XS Max Itu upgrade-nya Jam-nya bakalan berasa banget Kecuali Dari iPhone X ya iPhone X-nya itu Mungkin secara fisik Kalau lu beli yang gede Iya bakal berasa Tapi dari hal yang lain itu Cuman kameranya Yang jam-nya paling signifikan Soalnya memang susah Ini udah ngomongin Agama kan Sebenernya ya In the way kan Ini ngomongin agama Tapi Ada juga Gue tau juga lah Orang-orang di luar sana Yang lagi bosen Pake iPhone Atau lagi bosen Pake Android Iya Iya kan Dan mereka pengen pindah Kalau misalnya gadgeteers Dari Android Gue lagi pengen Pindah nih Ke Apple Ke iPhone Gak salah Gak Gak salah banget Kalau ada duitnya Gak salah Kesini Dan sebaliknya Iya Karena Karena jujur Jujur nih Jujur Gue sebagai Android user Gue melihat XS Max ini Kalau dulu gue liat iPhone X Gue tertarik Tapi gak segitu tertariknya Tapi XS Max Gue sangat tertarik Sebenernya Itu aja sih gitu Iya oke Dan kalau gadgeteers Pengguna iPhone Dan pengen pindah ke Android Bukan pindah ya Pengen icip-icip Android Pengen berselingkuh ke Android Ya Note 9 juga sama sekali Gak ada salahnya Lagi-lagi Kalau duitnya Ada Tapi biasanya Ya enggak lah Kalau udah iPhone user Ya duitnya pasti ada Sampai banget nih Kita By the way nih Kita ngomongin Panjang lebar Soal iPhone XS Note 9 Brand tadi Yang kita keluarin duit Seberapa banyak Buat brand Iya kan Ya ujung-ujungnya apa Tetap aja kan Ya gue pake ini Dan dia pake itu Tapi kita berdua itu sadar Yang kita beli itu Yang mana hardware Yang mana brand Yang mana intangible features Itu kita betul-betul Melek Ya intinya sih ya Kita korban juga Ya sama As always Kalau kalian suka dengan video kami Boleh klik like Share dan subscribe Kalau pengen nanya-nanya Mengenai kedua handphone tadi Boleh drop komen di bawah Dan Masa handphone 25 juta Cuman jadiin konten Sekali dua kali Peras Terus Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax